Nabi Muhammad juga pernah merasakan rindu kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW juga merupakan manusia biasa. Sebagai manusia biasa tentunya Nabi juga memiliki perasaan. Salah satunya perasaan sedih. Normalnya manusia sedih akan menangis dan menitikan air mata. Begitu juga Rasulullah SAW. Beliau pernah menangis dan terseduh tak kala mengalami hal-hal berikut. Apasajakah hal-hal tersebut? Simak video sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik tombol berlangganan dan ikon notifikasinya. Terima kasih. Menialnya Anak Rasulullah Dikisahkan ketika Abdullah anak beliau wafat, Air mata Nabi Muhammad SAW bercucuran di pipinya hingga membasahi janggut-janggutnya. Hatinya begitu sedih namun demikian Nabi Muhammad sadar batasan-batasan akan hal tersebut sehingga dirinya tidak sampai larut pada kesedihan itu. Karena bagaimanapun semua itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Air mata mengalir. Bercucuran tidak menetap di mata. Hati pun bersedih. Namun kami tidak pernah durhaka kepada Allah. Kata Nabi Muhammad saat ada seorang sahabat yang bertanya. Hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad yang lainnya meninggal yaitu Ibrahim. Saat itu Nabi Muhammad SAW meratapi kepergian Ibrahim. Air mata Nabi Muhammad mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Melihat hal itu sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya. Kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau sendiri melarang menangisi kematian seseorang? Ibnu Auf, aku tidak melarang menangis. Yang kularang adalah dua teriakan dosa. Nyanyian yang tak bermakna dan melelaikan serta ratapan histeris saat tertimpa musibah. Dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku ini adalah ungkapan kasih sayang. Jawab Nabi Muhammad. Sahabat Nabi meninggal Nabi Muhammad SAW juga menangis ketika ada sahabatnya meninggal dalam peperangan. Saat Hamzah meninggal ketika perang Uhud misalnya. Beliau menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar kepergian pamannya itu. Tangisan Nabi kembali pecah saat melihat jenazah Hamzah. Begitupun ketika Ja'far, Ibnu Ruahah. Dan Zaid bin Harithah yang wafat dalam perang Mut'ah. Kedua mata Nabi mencucurkan air mata kesedihan. Saat Rindu Kampung Halaman. Bagi Sobat Popeye TV yang tidak bisa mudik tahun ini karena pandemi. Akan merasakan juga bagaimana rasanya rindu akan kampung halaman. Tanpa sadar kadang air mata sudah mengalir saja di pipi. Begitu juga yang pernah Nabi Muhammad rasakan. Saat itu Abban bin Syaid baru pulang dari Makkah. Sesampainya di Madinah, dia menemui Nabi Muhammad. Nabi kemudian bertanya tentang keadaan maskah saat ini. Kemudian kata Abban bin Syaid saat dirinya meninggalkan Makkah hujan sedang turun. Rumput izir tumbuh dan jewawud liar baru saja berdaun. Mendengar hal itu, mata Nabi Muhammad tiba-tiba digayuti air mata. Tampak raut kerinduan di wajah beliau dan Nabi pun terlihat menangis. Menengarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 Hati Nabi Muhammad begitu lembut, sehingga ketika ada seorang sahabat yang membaca ayat-ayat tertentu, maka air mata beliau berjujuran. Diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa ketika sampai pada ayat 41 Dan bagaimanakah keadaan orang kafir jika kami datangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tiba-tiba Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti. Cukup, kata Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud kemudian menoleh ke arah Nabi. Ia mendapati kalau pada saat itu Nabi Muhammad tengah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad yang di akhirat nanti menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Nabi menjadi penanda bahwa hati beliau yang begitu lembut, hingga tak sampai hati kalau-kalau umatnya nanti menerima penderitaan, meski akibat ulah mereka sendiri. Masya Allah. Itulah empat hal yang secara manusiawi pernah membuat Nabi Muhammad SAW menangis. Jika Sobat Popeye TV masih punya info tambahan, silakan komen di kolom komentar. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.